Ban Pilocia, bersiaplah kau. Biar aku melawanmu agar jangan ada siluman cilik mengira Kong Lo Sen Jin takut menghadapi seekor menyet hitam. Ban Pilocia tentu saja maklum akan kelicikan Liu Lucian yang menggunakan siasat mengadu domba. Akan tetapi ia pun terkenal sebagai tokoh Kang Ong tingkat tinggi, mana bisa ia mengalah terhadap seorang kakek yang sudah lumpuh? Ia harus memperlihatkan kelihayanya. Setelah merobohkan kakek lumpuh ini, apa sukarnya menangkap si gadis liar dan membunuh Kamsi Ek? Raja muda bangkut. Kau lihat Louis Kong Pian mengambil nyawamu Ban Pilocia membentak. Tar-tar-tar menyusul suara keras sekali ketika camruknya melayang ke atas dan melecut-lecut sambil mengeluarkan bunyi seperti halilintar. Hahaha, kau benar, Ban Pilocia. Hajar saja kakek lumpuh itu, mana dia kuat melawan bunyi Lu Lucian berseru sambil bertepuk tangan. Besar hati Ban Pilocia mendengar gadis itu memihak kepadanya, maka ia makin hebat memutar camuknya dan menyerang. Di lain pihak, Kong Lo Senjin yang berwata angkuh dan tinggi hati merasa marah sekali. Ia tidak akan berhenti, tidak akan mau sudah sebelum ia berhasil mengalahkan Ban Pilocia. Memang cerdik Li Lu Lucian. Ia memakai taktik memanaskan kedua pihak, sebentar ia memihak Ban Pilocia, sebentar ia memihak kakek lumpuh sehingga pertandingan di antara kedua orang sakti itu makin menghebat. Sementara itu, seperti menjadi harapan Lu Lucian, pertandingan makin lama makin hebat dan mati-matian sedangkan cuaca menjadi makin gelap, malam pun tiba. Dengan hati-hati Lu Lucian mengumpulkan pedang dan golokam si ek dan memberi isyarat supaya pemuda itu tidak banyak bergerak atau bicara. Kemudian di dalam gelap ia memegang tangan pemuda itu, menyerahkan goloknya dan mengajaknya pergi dari situ dengan perlahan-lahan dan sedikit-sedikit. Sementara itu dua orang kakek yang sudah dibakar perasaannya oleh Lu Lucian, telah bertanding dengan hebatnya. Mula-mula Ban Pilocia menggunakan tangan kosong karena ia memandang rendah kepada lawannya yang sudah lumpuh. Namun tahu bahwa lawannya ini tentu memiliki simpang yang kuat, maka dalam serangannya ia mengerahkan tenaga dan menggunakan heksi ciang yang ia andalkan. Seperti biasa menjadi watak tokoh besar yang terlalu percaya kepandayan sendiri, agaknya Ban Pilocia memang sengaja hendak menguji sampai di mana hebatnya si kepalan sakti. Pukulan heksi ciang yang tadi anginnya saja sudah mampu merobohkan Lu Lucian dan si ek, kini menghantam ke arah Kong Lo Seng Jin. Hebat memang pukulan heksi ciang dari kakek gundul ini. Tentu dilatih belasan tahun lamanya, dengan latihan mencacah dan memukul pasir besi panas yang tercampur racun ke huang di rendah marak tua. Maka kini pukulan yang dilancarkan dengan pengaruh tenaga sin kang hebatnya luar biasa, sehingga tidak aneh kalau orang-orang muda perkasa seperti Lu Lucian dan si ek tadi roboh hanya oleh anginnya saja. Namun sekali ini perhitungan Ban Pilocia meleset. Kong Lo Seng Jin tidak percuma dijuluki Sin Jiu atau Kepalan Sakti. Ia memang seorang ahli silat tangan kosong, maka tentu saja ia hafal akan segala macam pukulan berbisa seperti heksi ciang atau wangsi jiu, maupun pelek jiu, malah sudah tahu pula bagaimana harus menghadapi pukulan-pukulan ini. Kini melihat Ban Pilocia yang didahului oleh sinar hitam, ia tertawa bergelak, lalu memapaki pukulan itu dengan telapak tangan kanannya setelah memindahkan tongkat kanan ke tangan kiri. Ban Pilocia girang melihat ini. Tangan terbuka merupakan sasaran lunak bagi heksi ciang, karena hawa pukulannya akan langsung menembus kulit telapak tangan dan menyerbu ke dalam saluran darah terus ke jantung. Maka ia mengerahkan tenaganya dan memukul telapak tangan itu. Ges! Ban Pilocia kaget setengah mati karena kepalan tangannya bertemu dengan benda yang lemas lunak seperti kapas dan mendadak ia merasa betapa tenaga pukulannya seperti amblas tanpa dasar, tidak menemui sesuatu. Selagi ia hendak menarik tangannya, tiba-tiba tenaga pukulannya membalik dan menyerang dirinya sendiri melalui kepalan tangannya. Selaka ia berseru kaget, cepat lengan kirinya menampar tangan kanannya sendiri sehingga tenaga yang membalik itu tertangkis dan ia segera melempar diri ke belakang sambil bergulingan. Kiranya kakek buntung itu sudah mempergunakan jurus dari Biankun, silat tangan kapas, yang dasarnya memainkan atau mencuri tenaga lawan, kemudian dengan pengerahan tenaga sinkang ia melontarkan kembali tenaga lawannya yang tadi tenggelam atau tersimpan. Marahlah Ban Pilocia. Tahu bahwa tak boleh ia main-main lagi dengan tangan kosong melawan kakek yang berjulukan kepalan sakti ini. Ia melolos Lui Kong Pian dan terus mengadakan serangan dasyat. Cambuknya menyambar-nyambar dan meledak di atas kepala si kakek buntung. Diam-diam Kong Lo Seng Jin terkejut. Ia lebih mahir menggunakan tangan kosong, akan tetapi menghadapi cambuk yang demikian panas dan dasyatnya, kalau dilawan dengan tangan kosong, tentu ia akan terdesak. Maka ia lalu melompat ke belakang dan mengangkat tongkat bambunya untuk menangkis, kemudian secepat kilat tongkat bambu yang kiri menusup perut lawan. Kiranya dua batang bambu yang dipergunakan untuk pengganti kaki itu kini dapat dimainkan seperti senjata. Kalau yang kanan akan menyerang, yang kiri menjadi kaki dan demikian sebaliknya. Bahkan ada kalanya tubuh kakek lumpuh ini melayang ke atas dan pada saat seperti itu, dua batang bambunya dapat menyerang bertubi-tubi. Hebat memang bekas raja muda ini. Tongkat-tongkat bambunya itu tidak saja dapat menyerang dengan pukulan dan hantaman atau sodokan seperti dua batang toyap panjang, malah ujungnya dapat ia pergunakan untuk menotok jalan darah. Karena bambu itu berlubang, maka ketika digerakkan oleh sepasang tangan yang sakti itu, mengeluarkan bunyi angin mengaung-ngaung seperti suara dua ekor harimau bertanding. Ramai bukan main pertandingan tingkat tinggi ini. Bayangan mereka lenyap terbungkus gulungan sinar senjata, sedangkan sekitar sana diselimuti auman-auman yang keluar dari sepasang bambu diseling suara meledak-ledak dari ujung cambuk. Keadaan yang seimbang ini, serta ketangguhan lawan yang membuat hati panas menjadi gelap, membuat kedua orang tua itu tidak mendusin lagi bahwa dua orang muda itu sudah lenyap dari situ. Setelah lewat seratus jurus, mendadak Kong Losenjin yang teringat kepada Lusian berseru, Siluman Betina, kau lihat baik-baik bagaimana aku merobohkan monyet hitam. Tiba-tiba gerakannya berubah. Kini tongkat bambu di tangan kirinya menerjang dengan gerakan memutar seperti kiciran sehingga suara mengaung jadi makin keras. Demikian cepatnya putaran tongkat bambu ini sehingga Ban Pilocia terpaksa memutar cambuknya pula untuk menangkis dan melindungi tubuh. Dengan tongkat lawan diputar seperti itu, tak mungkin ia dapat melibat dengan cambuknya. Tiba-tiba sekali, selagi bayangan tongkatnya itu masih belum lenyap, tongkatnya sendiri sudah turun dan kini sebagai gantinya, tangan kanan kakek lumpuh itu menghantam ke depan dengan pukulan jarak jauh. Angin mendesis ketika pukulan ini dilakukan. Pukulan ini sudah membunuh peluhan orang pengungsi tanpa mengenai tubuh, maka dapat dibayangkan betapa ampuhnya. Ban Pilocia kaget dan maklum bahwa inilah pukulan mauti yang membuat kakek bekas raja muda itu dijuluki kepalan sakti. Ia tidak berani berlaku sembrono, maka tidak mau menangkis secara langsung karena maklum bahwa lawannya memang memiliki keistimewaan dalam hal pukulan tangan kosong. Cepat ia menggeser kakinya sehingga kedudukan kuda-kudanya miring, kemudian dari samping dia baru berani menangkis dengan Heksi Chiang. Tentu saja menangkis dari samping tidak sama dengan menerima dari depan secara langsung. Betapapun juga, begitu lengannya bertemu dengan lengan kakek lumpuh, hampir saja Ban Pilocia terjengkang, maka cepat-cepat ia melompat ke belakang sambil tertawa bergelak. Huah ha-hah, bida dari cantik manis. Kau lihat, bukankah Ban Pilocia tidak dapat roboh oleh Shin Chiang? Sekarang kau lihat betapa aku membalasnya, tiba-tiba Ban Pilocia berhenti berkata-kata, matanya liar mencari-cari di dalam gelap dan tiba-tiba ia berseru. Selaka, kita kena tipu gadis liar itu. Huuh, siapa butuh siluman itu? Biar dia mampus konglo Senjin memaki. Hayo kita lanjutkan pertandingan, tak usah banyak cerwet kembali ia menerjang maju dengan tongkat bambunya. Nanti dulu Ban Pilocia mengelak. Lenyapnya gadis jelita yang tadinya ia anggap sebagai korban yang sudah berada di depan mulut, melenyapkan pula nafsunya bertempur. Kau tahu ia itu putri Pat Jiusen Ong. Mengapa pula ia ikut-ikut memperebutkan kam goanswe kalau tidak diutus ayahnya? Hem, apakah kau kira nan cao tidak mengilar pula memiliki panglima seperti kam goanswe? Kong lo Senjin menyumpah-nyumpah. Kau betul. Selaka, kita kejar dia. Dua orang itu lalu melesat pergi mengejar. Tiba-tiba keduanya seperti ada yang memberi aba-aba, meloncat ke atas pohon dan memandang dari puncak pohon besar. Biarpun keadaan gelap, namun sinar bintang-bintang di langit cukup untuk menerangi sebagian besar permukaan bumi dan pandangan tajam. Kedua orang kakek ini segera melihat berkelebatnya bayangan dua orang muda itu yang belum lari jauh. Wah ha ha, manisku. Kau hendak lari ke manakah mereka berdua melomcat turun lagi dan segera mengejar ke arah dua bayangan tadi. Bukan main kagetnya hati Lusian. Tadinya ia sudah merasa girang karena berhasil lari pergi dari tempat pertempuran selagi dua orang kakek sakti itu berkutatan mencari menang. Tanpa disengaja, mereka lari sambil berpegang tangan. Agaknya kam si ek masih belum pulih betul oleh bekas pukulan hek seciang, maka ia menurut saja digandeng dan ditarik oleh gadis itu. Selaka, bisik Lusian. Si monyet gundul mengejar kita. Hem, kita bersembunyi di balik batang pohon besar, biarkan ia lewat lalu tiba-tiba kita berdua menyerang dari kanan kiri, bukankah itu akan berhasil kam si ek memberi usul. Siasat seperti ini adalah siasat perang, akan tetapi agaknya takkan berhasil banyak kalau dipergunakan sebagai siasat pertandingan perorangan. Dalam perang mungkin siasat ini dapat dipergunakan melawan musuh yang lebih banyak. Percuma, kepandainya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada kita, atau itu takkan berhasil. Lebih baik bersembunyi, tapi jangan sampai dapat dicari. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakang, Kam go an sewe, jangan takut aku menolongmu. Gemetar suara Lusian mendengar ini. Wah, benar-benar celaka. Ku sangka Ban Pilocia menang dan mengejar, kiranya kedua-duanya iblis ketua itu yang mengejar kita. Hem, mengapa takut? Kalau memang tidak ada jalan keluar, kita lawan mati-matian. Aku tidak takut mati. Aku, aku juga tidak takut mati, akan tetapi aku masih ingin hidup, apalagi sekarang setelah bertemu denganmu, kata-kata Lusian ini membuat Kam si Ek terkejut dan tercengang. Selanjutnya ia menurut saja ketika Lusian menariknya ke arah kiri di mana terdapat sebuah danau kecil. Kini bulan mulai menerangi jagad dan tampaklah permukaan danau kilau kemilau, dan rumput alang-alang yang tumbuh di pinggir danau bergerak-gerak seperti menari-nari ketika tertiup angin malam. Lekas terjun, ini jalan satu-satunya. Lusian menarik tangan Kam si Ek dan mereka terjun ke dalam air danau yang gelap dan dingin. Kam si Ek segera menggerakkan kaki tangan hendak berenang ke tengah, akan tetapi gadis itu menahannya. Tidak usah ke tengah, kita bersembunyi di sini saja. Di sini? Ya, menyelam. Lihat, alang-alang ini dapat menyembunyikan kita. Lusian memilih batang alang-alang yang besar dan panjang, memotongnya dan memasukkan ujungnya ke mulut. Kalau mereka lewat, kita menyelam, batang alang-alang ini membantu pernafasan kita. Diam-diam Kam si Ek kagumpukan main. Gadis ini cerdik luar biasa, pikirnya setelah ia mengerti apa yang dimaksudkan Lusian. Ia pun segera memotong sebatang alang-alang dan mereka menanti. Danau di bagian pinggir itu tidak dalam, air hanya sebatas dada mereka. Akan tetapi dinginnya bukan main. Tidak lama mereka menanti. Dua bayangan yang cepat sekali gerakannya datang dari depan, lalu terdengar suara Bantilo Chia, kemana mereka pergi? Tak mungkin mereka lari jauh. Hem, kalau tidak bersembunyi di danau itu, kemana lagi kata pula si kakek lumpuh, Kong Lo Sang Jin? Kagetlah hati dua orang muda itu dan cepat-cepat Lusian menarik tangan Kam si Ek memberi syarat supaya menyelam. Keduanya lalu menyelamkan kepala, berlutup di dalam danau dan batang alang-alang itu mereka pergunakan untuk menghisap hawa dari permukaan air. Karena di situ memang banyak tumbuh alang-alang maka batang alang-alang dari mulut mereka itu tidak tampak dari luar. Mereka tidak berani banyak bergerak, khawatir kalau-kalau air bergelombang dan menimbulkan kecurigaan. Dari dalam air mereka dapat melihat bayangan dua orang itu di pinggir danau. Agaknya dua orang kakek itu tetap menyangka mereka bersembunyi di danau maka sengaja mereka menanti. Akan telah kalah agaknya kalau tadi mereka tidak mempergunakan batang alang-alang untuk bernafas, karena kalau tadi mereka hanya menyelam biasa, tentu sekarang sudah tidak kuat menahan nafas dan terpaksa muncul lagi. Dan sekali mereka muncul, berarti mereka pasti akan tertawan. Saking girang dan kagum hati Kamsiek memikirkan ini, di dalam air ia memegang tangan Lu Sian dan menggenggamnya. Kagetlah ia karena tangan gadis itu menggigil kedinginan. Baru ia teringat bahwa air di dalam danau ini dingin luar biasa, maka tanpa ragu-ragu lagi Kamsiek lalu memeluk pundak gadis itu sambil merapatkan tubuhnya agar dengan jalan ini mereka berdua agak merasa hangat. Ketika melihat dari dalam air bahwa kedua orang kakek itu berdiri agak menjauhi tempat mereka sembunyi, Lu Sian menempelkan telinganya ke permukaan air dengan gerakan hati-hati sekali. Daun telinganya timbul di permukaan air di antara alang-alang dan terdengarlah suara banpilos ya. Aku harus mendapatkan bida dari itu. Ah, monyet tua bangka tak tahu malu, masih suka mengejar-ngejar gadis remaja. Aku sama sekali tidak peduli. Nah, kau carilah sendiri jawab Kong Losenjin sambil menggerakkan tongkat hendak pergi. Uh, uh, kaulah yang tolol si gundul memaki. Apa kau kira General Kam si E akan aman berada di tangannya? Eh, setan lumpuh, mari kita kerjasama. Kau mengejar ke kanan aku mengejar ke kiri, syukur kalau aku dapat menangkap si bida dari manis dan kau dapat menemukan General Kam. Kalau sebaliknya, kita lalu saling menukar tangkapan kita, bukankah ini kerjasama yang baik sekali? Si kakek lumpuh diam sejenak. Dipikir-pikir memang benar juga ucapan iblis gundul ini. Iblis gundul ini lihai bukan main, kalau dia sampai mengganggu putri Bengkau cu Pat Jiusen Ong, itulah baik. Biar kelak Pat Jiusen Ong mencarinya untuk membalas dendam. Biar dua orang iblis itu saling gempur, dengan demikian berarti ia akan kehilangan dua orang musuh yang tangguh, dan kalau mereka itu sampai mampus, berarti hitam dan nancau akan kehilangan tulang punggungnya. Usulmu baik sekali, mari kita kerjakan kata si kakek lumpuh. Kong Losenjin segera meloncat ke arah kiri dan berlari cepat sekali dengan sepasang tongkatnya. Ban Pilotsya juga berlari cepat ke arah kanan dan sebentar saja lenyaplah bayangan mereka, meninggalkan danau yang sunyi. Lusian menarik tangan Kamsiek dan kini keduanya berdiri lagi. Air sampai sebatas dada mereka. Akan tetapi mereka belum berani keluar dari danau. Kita tunggu sebentar, siapa tahu mereka itu hanya menipu. Kalau mereka tiba-tiba kembali, kita dapat menyelam lagi, kata Lusian dan Kamsiek menjawab dengan mengangguk. Mereka masih berpegang tangan. Kini di bawah sinar bulan mereka saling pandang dengan seluruh rambut, muka dan tubuh basah. Melihat pandang macu Kamsiek seperti itu, tak terasa lagi Lusian menjadi merah mukanya, berdebar hatinya dan ia cepat menundukkan mukanya. Liu Shochia, nona Liu, tanpa bantuan mu aku tentu sudah menjadi orang halus. Aku berhutang budi, berhutang nyawa kepadamu, entah bagaimana aku dapat membalasnya. Tidak ada yang hutang dan tidak ada yang menghutangkan nyawa jawab Lusian, kini matanya bersinar-sinar memandang. Wajah mereka hanya terpisah dua jengkal saja, tangan mereka masih saling berpegang. Kalau tadi aku tidak kau bantu, aku pun sudah celaka di tangan Ban Pilo Shia. Ketika Lusian menunduk dan melihat bajunya yang robek, ia cepat-cepat menutupkannya, dan kembali dua pipinya tiba-tiba menjadi merah. Kamsiek bingung. Sejenak ia terpesona. Biasanya ia memandang rendah dan tidak mengacuhkan ketika menghadapi gadis cantik yang terang-terangan memperlihatkan cinta kasih kepadanya. Ia selalu menganggap bahwa wanita hanya akan melemahkan semangatnya berjuang. Akan tetapi sekali ini ia benar-benar bingung. Wajah ini, biarpun basah kuyuk dan rambutnya awut-awutan, luar biasa cantiknya. Kenapa kau memandang terus teranpa berkedip tiba-tiba Lusian bertanya sambil tersenyum. Eh, oh, aku heran, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku terkurung bencana dan dapat datang menolong. Dalam gugupnya Kamsiek berkata, heran akan kenakalan gadis ini menggodanya seperti itu. Lusian lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ia mendengar rencana jahat yang dilakukan Fang Chiang Kun untuk menipu dan menawan Kamsiek dan semua peristiwa yang terjadi ketika ia melakukan pengejaran untuk menolong Kamsiek ke Lok Yang. Kamsiek mendengarkan penuh perhatian, kagum akan kecerdikan Lusian dalam mengikuti jejak mereka yang menculiknya, bergidik mendengar akan kekejaman Kong Lo Senjin membunuhi pengungsi. Dia dahulu adalah seorang raja muda yang perkasa, berjuang mati-matian mempertahankan dinasti Tang Sayang bahwa kekecewaan karena melihat jatuhnya kerajaan Tang membuat ia seperti gila dan menjadi seorang kejam. Kau sendiri bersetia kepada Tang sampai rela mengorbankan nyawa, Lusian menegur. Akan tetapi semua kesetiaanku kutujukan kepada negara dan bangsa. Kerajaan Tang roboh karena kesalahan Kaisar dan pembantu-pembantunya yang mengabaikan rakyat. Sekarang, setelah kerajaan Tang jatuh, aku hanya mengabdi kepada negara dan rakyat, Tidak mudah tertipu oleh mereka yang mengangkat diri sendiri menjadi raja-raja kecil yang saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Hem, kau memang, memang lain daripada yang lain. Lusian menarik napas panjang, memandang kagum tanpa disembunyikan lagi. Melihat pandang macu gadis ini, berdebar jantung Kamsiet karena ia menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa gadis ini memandangnya seperti itu, menimbulkan rasa tegang dan juga senang. Nona, mengapa kau lakukan semua ini? Akhirnya ia bertanya sambil memandang tajam. Lakukan apa? Lusian Dalik bertanya sambil memperlihatkan senyumnya yang membuat darah di seluruh tubuh Kamsiet bergelora. Melakukan semua untuk menolongku. Mengapakah seperti tidak mempedulikan keselamatanmu sendiri hanya, hanya untuk menolong orang seperti aku? Sejenak mereka saling pandang. Tanpa sengaja kini mereka saling mendekat, tinggal sejengkal saja jarak antara hidung mereka. Akhirnya Lusian menundukan mukanya yang menjadi merah sekali, akan tetapi suaranya terdengar merdu dan jelas. Karena, karena aku cinta kepadamu. Hampir saja Kamsiet terjengkang ke dalam air kalau saja Lusian tidak cepat-cepat memegang lengannya dan menariknya. Kau, kenapa gadis itu bertanya kaget? Ah, Louis Lusian. Kau membuat aku hampir mati kaget. Kamsiet memang amat kaget, kaget dan girang. Siapa yang takkan kaget mendengar seorang gadis remaja yang demikian cantik jelita, yang dahulu telah merobohkan hatinya, kini tiba-tiba mengaku cinta secara terang-terangan? Lusian, mungkin, mungkinkah ini, ia lalu merangkul. Mengapa tidak mungkin? Ketika kau muncul dahulu itu, menangkis pedangku, lalu bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya kau menangkan aku, nah, sejak itu aku tak dapat melupakanmu. Aduh, kau adikku yang nakal, adikku yang manis, dalam kegirangan yang meluap-luap kamsiet lalu mendekap kepala gadis itu dan menciumnya. Keduanya yang selama hidupnya baru kali ini mengalami hal seperti itu, merasa seakan-akan lemas seluruh syaraf di tubuh, membuat mereka tak dapat berdiri tegak, dan tergulinglah mereka ke dalam air, masih berpelukan dan berciuman. Dalam keadaan seperti itu untung sebelum mereka bangkit, mereka melihat bayangan Ban Pilotsya berkelebat di pinggir danau dan berdiri tak jauh dari rumpun alang-alang. Tentu saja mereka tidak berani berkutik, dengan saling rangkul mereka memaksa diri berendam di dalam air, menahan napas. Setelah bayangan itu lenyap lagi, baru mereka berani muncul dalam keadaan saling rangkul dan terengah-engah, kemudian tertawa-tawa karena keadaan itu mereka anggap lucu. Tiba-tiba mereka berhenti tertawa, masih saling peluk dan saling pandang dengan sinar mata penuh kasih sayang. Lama mereka saling pandang tanpa kata-kata. Kemudian terdengar kamsiek berkata lirih, moi-moi, terima kasih atas budi dan cintamu. Percayalah, semenjak aku melihatmu dahulu, aku sudah jatuh cinta kepadamu, hanya aku, aku tahu diri. Seorang seperti aku mana mungkin mengharapkan seorang Dewi Putri Bengkau cu? Lucian mencubit lengan pemuda itu. Kau seorang general. Dan aku, aku hanya wanita biasa, bagaimana kau bisa bilang begitu ia lalu menyandarkan mukanya pada dada yang bidang dan basah itu. Dengan penuh kebahagiaan kamsiek mendekat kepala kekasihnya yang menggigil kedinginan. Memang tadi di dalam air sudah amat dingin, kini setelah separuh tubuh berada di permukaan air dan tertiup pangin malam, dinginnya makin menghebat. Ah, kau kedinginan. Mari kita keluar dari sini katanya. Hem, ku kira kau akan mengajakku menjadi sepasang kura-kura di sini, Lucian menggoda. Mereka tertawa dan kembali kamsiek merasa kagum terhadap kekasihnya ini. Jelas bahwa Lucian ini memiliki watak yang bebas, lincah dan jenaka sekali. Tidak biasa ia menghadapi watak seperti ini dan karenanya ia merasa amat kegembira dan heran. Mereka lalu meloncat ke darat. Kita kembali ke sungai kuning, bukankah perahu yang membawamu masih berada di sana? Tanya Lucian sambil meloncat. Ah, malah kembali ke perahu? Tentu saja. Perahu itulah tempat satu-satunya yang tidak akan disangka oleh dua orang kakek itu. Mereka tentu mengira kita mengambil jalan darat untuk kembali ke bentemu atau ke selatan. Kamsiek mengangguk. Cerdik benar kekasihnya ini dan ia makin bangga serta gembira. Mereka lalu sedapat mungkin memeras air dari pakaian yang mereka pakai, kemudian berlari-lari mengambil jalan yang gelap menuju ke sungai kuning di utara. Di tengah jalan, Lucian mengeluarkan jarum dan benang yang selalu dibawanya dalam saku, dan sambil berjalannya menjahit bajunya yang robek. Mereka melakukan perjalanan tanpa bicara karena khawatir kalau-kalau suara mereka akan terdengar orang, hanya genggaman jari-jari tangan mereka yang bicara banyak, menggetarkan perasaan hati masing-masing. Kadang-kadang Kamsiek tak dapat menahan hatinya dan ia memeluk Lucian, beberapa lama mereka berdetapan dan berbisik-bisik di dekat telinga masing-masing. Karena melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali, pada keesokan harinya pagi hari barulah mereka sampai di sudut di mana perahu besar itu berlabuh. Alangkah kaget hati Lucian melihat bahwa air bah makin membesar. Dusun yang terendam air makin tak tampak dan keadaan di situ sunyi sekali, hanya terlihat para anak buah perahu yang tetap berjaga. Dari tempat tinggi itu tampak perahu masih berada di sana sehingga mereka menjadi girang sekali. Karena banjir makin membesar, kini rumah gedung itu mulai terendam air sedikit, kira-kira sejengkal dalamnya. Ketika Lucian dan Kamsiek tiba di gedung itu, mereka mendengar suara bersungut-sungut dari dalam. Selaka betul, sampai sekarang belum juga ada berita dari Kota Raja. Apakah kita akan didiamkan di sini sampai mati kedinginan? Ah, laute, tak perlu mengomel. Ini termasuk kewajiban dan tentu akan ada pahalanya celah suara lain. Tiba-tiba enam orang prajurit yang bertugas menjaga perahu itu terkejut ketika dua sosok bayangan melompat masuk dan seorang gadis dengan pedang di tangan telah berada di depan mereka. Apalagi ketika melihat bahwa bayangan kedua adalah Kamsiek, orang yang tadinya tertawan dan dibawa ke Kota Raja. Seketika mereka menjadi pucat dan berseru, celaka. Akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan Lucian sudah berkelebatan bagaikan seekor burung Garuda menyambar, mengeluarkan angin menderu dan bunkeratlah darah dari tubuh enam orang itu yang roboh satu-satu dengan dada berlubang atau leher hampir putus. Darah yang keluar dari luka mereka membuat sedikit air yang merendam lantai seketika menjadi merah. Moi-moi, jangan, Kamsiek mencegah. Akan tetapi gerakan pedang Lucian amat cepat, secepat kilat menyambar, dan enam orang itu telah menggeleptak tak berfernyawa lagi. Cegahan Kamsiek terlambat dan pemuda ini berdiri dengan muka berkerut, tak senang ia menyaksikan perbuatan gadis ini yang dianggapnya amat kejam dan ganas. Teringat ia bahwa gadis kekasihnya ini adalah putri tunggal Bengkaujo dan terbayang dalam benaknya kekejaman-kekejaman yang terjadi di Bengkau. Tiba-tiba ia menjadi marah sekali. Hem, gadis berhati kejam. Sekarang aku tahu maksud hatimu. Kau tidak ada bedanya dengan yang lain. Tentu kau hendak membujukku untuk membantu ayahmu di Nancao, bukan? Kau mempergunakan kecantikanmu untuk menjatuhkan hatiku. Memang, aku cinta kepadamu, aku tergila-gila oleh kecantikanmu. Akan tetapi jangan harap bahwa aku, Kamsiek seorang laki-laki sejati akan menjual negara dan bangsa hanya karena seorang wanita ia mencabut gelok emasnya dan memandang dengan mata penuh kemarahan. Lucian terkejut, akan tetapi hanya sebentar. Ia malah tersenyum mengejek. Ia putri tunggal Pat Jiusen Ong, tentu saja ia pun mempunyai watak yang amat aneh. Membunuh baginya bukan apa-apa. Orang yang patut dibunuh harus dibunuh, demikian ajaran ayahnya. Kini ia memandang dengan mata penuh kagum dan cinta kepada Kamsiek, akan tetapi sengaja ia tersenyum mengejek. Inilah kesempatan baik baginya untuk menguji kepandayan pemuda itu. Maka ia lalu menggerakkan pedangnya dan berkata, Kamsiek, begitukah dugaanmu? Dan kau telah menghunus golokmu. Baiklah, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih liai. Sambil berkata demikian, gadis itu meloncat ke ruangan belakang gedung yang lebih luas karena ruangan itu penuh mayat. Sambil melompat ia melirik dan mengeluarkan suara ketawa mengejek, membikin hati Kamsiek makin panas. Lihat golok bentak Kamsiek sambil meloncat mengejar bagaikan kilat. Lucian membalikan tubuh dan menggerakkan pedangnya menangkis. Maka bertandinglah kedua orang itu dalam ruangan belakang di mana lantainya penuh air sehingga kaki mereka membuat air di lantai munkrat-munkrat. Golok dan pedang menyambar-nyambar dan berkali-kali terdengar suara nyaring beradunya kedua senjata itu. Memang aneh kedua orang muda ini. Beberapa jam yang lalu mereka masih berpelukan, berciuman, dan sekarang mereka sudah saling serang, senjata mereka saling mengintai nyawa. Dalam hal ilmu silat, Kamsiek masih kalah oleh Liulusian. Akan tetapi pemuda ini mempunyai ketabahan hati luar biasa, karenanya ilmu goloknya seperti dimainkan oleh orang nekat, juga tenaganya besar sekali sehingga untuk seratus juru selamanya mereka bertanding dengan seru dalam keadaan berimbang. Lucian orangnya memang cerdik sekali. Ia sudah dapat menyelami perasaan hati kekasihnya, maka ia tidak marah ketika tadi dimaki-maki. Ia tahu bahwa kare hidup kekasihnya itu jauh berbeda dengan dia, maka bagi Kamsiek, kare pembunuhan yang dilakukan tadi tentu amat mengagetkan. Selain itu, agaknya kekasihnya ini mulai merasa curiga, mengira bahwa dia memang bermaksud pembujuk dan menariknya untuk membantu kerajaan Nancao. Oleh karena ini, maka ia berlaku hati-hati sekali. Kalau sampai ia menyinggung hati pemuda yang sudah menjadi kekasihnya itu, maka hal itu dapat merenggangkan perhubungan mereka yang sudah mulai terjalin. Kini ia sudah merasa puas menguji kepandaian Kamsiek. Sungguh pun tingkat kepandaian Jenderal Muda ini tentu saja sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kepandaian Kwe Seng. Namun kalau dibandingkan dengan para pemuda yang pernah datang ke Bengkau, Kamsiek boleh dibilang paling unggul. Tidak banyak selisihnya daripada tingkatnya sendiri. Kalau ia mau, tentu lambat laun ia dapat mendesak dan mengalahkan Kamsiek. Maka ia sudah merasa puas. Bakat ilmu silat dalam diri Kamsiek amat baik. Kalau pemuda ini menerima pelajaran ilmu silat tinggi, tentu dia sendiri pun akan kalah. Ia sudah mencoba kepandayanya, akan tetapi belum mencoba hatinya. Biarlah ia mainkan ujian berbahaya ini. Setelah berpikir demikian, ia sengaja memperlambat gerakan pedangnya dan ketika golok menyambar lehernya, ia sengaja tidak menangkis, bahkan meramkan kedua matanya menanti maut. Tak usah diceritakan lagi betapa terkejutnya hati Kamsiek. Pemuda ini berseru kaget. Karena sudah tak mungkin menarik pulang goloknya, maka sedapat mungkin dia menyelewankan bacokannya yang mengarah ke leher. Namun tetap saja goloknya itu membabat ke arah pundak dan makan ke dalam daging di pangkal lengan lusian. Darah mengucur, membasai baju gadis itu. Kamsiek berdiri tegak seperti patung, mukanya pucat, matanya terbelalak, lalu ia memandang wajah lusian dengan bingung. Kau bunuhlah. Mengapa tidak jadi? Bukankah engkau hendak membunuhku lusian berkata? Biarpun pangkal lengannya terasa sakit, namun jantungnya berdebar girang melihat hasil ujiannya yang berbahaya ini. Jelas bahwa pemuda itu tidak membencinya, buktinya tidak tega membunuhnya dan tadi serangan pemuda itu hanya digerakkan oleh kemarahan yang tiba-tiba. Kau, kau mengapa begini aneh? Mengapa membunuh orang dengan kejam? Mengapa aku membunuh mereka bernam tadi? Hem, dengarlah. Mereka adalah anak buah pasukan yang telah menawanmu, mereka adalah musuh. Pula, kita sedang dikejar-kejar dua orang kakek iblis, dan mereka ini sudah melihat kita. Kalau tidak dibunuh, apakah mereka tidak akan membocorkan keadaan kita kepada mereka? Kau seorang jenderal, dengan pasukanmu sudah biasa kau membunuh laksaan orang musuh tanpa berkedip, membunuh laksaan orang yang tidak kau ketahui apa kesalahan mereka dan apa kejahatan mereka. Sekarang aku membunuh enam orang yang terang-terangan adalah orang jahat dan yang akan mendatangkan bahaya bagi kita. Mengapa kau marah-marah? Kau mengucapkan fitnah busuk, mengira aku akan membujukmu untuk mengabdi kepada nancau. Alangkah tipis kepercayaanmu, tanda bahwa cintamu palsu belaka, hanya di bibir. Aku, aku, ah tubuh lu si yang terhuyung-huyung lalu ia roboh terguling. Kam si ek kaget sekali, cepat ia melompat maju dan memeluk tubuh gadis itu. Ia makin gugup saat melihat betapa wajah gadis itu pucat, matanya meram, mulutnya terkancing rapat. Moi moi. Moi moi, kau maafkan aku, ah, aku bodoh sekali. Lu si yang. Moi moi. Kam si ek lalu memondong tubuh gadis itu, menyambar pedang dan golok, lalu berlari ke belakang rumah dan meloncat ke atas. Dek perahu besar. Hanya di perahu itulah tempat kering, maka ia lalu meletakkan tubuh lu si yang ke atas sebuah pembaringan yang berada di bilik perahu. Ah, benar-benar aku lancang tangan. Moi moi, kau ampunkan aku. Kam si ek merobek baju di pundak lu si yang dan memeriksa. Luka itu cukup dalam dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dengan hati penuh kegelisahan pemuda itu lalu merobek ikat pinggangnya dan membalut pundak dengan erat sekali untuk mencegah mengalirnya darah terlalu banyak. Kemudian, melihat wajah gadis itu masih pucat dan matanya masih meram, napasnya tersengal-sengal seperti orang sekarat, ia lari ke sana kemari, mengambil panci dari belakang perahu, membuat api dan memanaskan air. Tidak ada yang lebih baik daripada air matang untuk mencuci luka, pikirnya. Di musim banjir seperti itu, air sungai amat kotor dan amat tidak baik untuk mencuci luka sebelum dimasak mendidih. Ia sama sekali tidak tahu betapa napas gadis yang tadinya terengah-engah itu menjadi biasa kembali. Matthew yang tadinya meram itu, terbuka satu dan bergerak mengikuti gerak geriknya dengan mulut menahan senyum geli. Kalau ia mendekat, Matthew itu tertutup lagi dan napas itu tersengal-sengal lagi. Setelah air matang Kamsiek lalu membuka balutan pada pundak lusian, mencuci luka sampai bersih lalu membalut lagi. Kemudian, melihat di perahu itu banyak perlengkapan bahan makan ia lalu membuat bubur dan membakar daging asin. Bukan main gelisah hati Kamsiek melihat gadis itu yang biarpun sudah mulai siuman, namun belum sadar, masih bergerak-gerak gelisah di atas pembah ringan. Matanya tetap ditutup dan sekarang malah mulutnya mengigau seperti orang terserang demam. Dapat dibayangkan betapa terharu hatinya ketika dalam igawannya, sambil meramkan mata, gadis itu selalu menyebut-nyebut namanya. Ayah, aku tidak mau menikah dengan Kueeseng. Tidak mau dengan Raja Muda di Timur, Pangeran di Barat atau Putra Mahkota di Utara. Aku hanya mau menikah dengan Kamsiek. Biar dia jenderal tolol, biar dia laki-laki canggung, aku sudah cinta kepadanya, ayah. Kamsiek duduk bengong di pinggir pembaringan. Bermacam perasaan teraduk dalam hatinya. Girang dan bahagia karena dalam igawannya ini liulus yang jelas membuka isi hatinya yang amat mencintainya. Bingung karena gadis itu makin malam makin hebat mengigau dan gelisah. Duka dan khawatir karena ia telah melukai gadis itu, melukai tubuh dan hatinya. Lusian mengigau terus. Dalam igawannya itu malah ia menyebut-nyebut bahwa ia bersama Kamsiek akan pergi menemui Gubernur Li Koyung di Sansi, untuk minta bantuan Gubernur ini menjadi perantara meminangnya kepada ayahnya di Nancao. Mendengar igawan ini, sadarlah Kamsiek bahwa itulah jalan terbaik. Ia memang tadinya menerima undangan atau panggilan Gubernur Li dan di tengah jalan ia dijebak dan dikhianati komplotan para perwira yang memberontak dan pasukan-pasukan kerajaan liang. Hal itu perlu ia laporkan kepada Gubernur Li. Di samping itu untuk mengajukan lamaran kepada ayah Liu Lusian yang selain menjadi ketua Bengkau, juga menjadi koksu, guru negara, di Nancao, siapa lagi yang lebih tepat selain dengan perantaraan Gubernur Li. Ia memeluk Lusian dan mencium pipinya dengan mesra. Moi-moi, tenangkanlah hatimu, kau ampunkan kokomu yang tolol ini. Aku cinta kepadamu, moi-moi, dan demi Tuhan, aku akan meminangmu dari tangan ayahmu. Ia lalu sibuk melepaskan perahu dari ikatannya, mendayung ke tengah lalu memasang layar. Biarpun bukan ahli, Kamsiek tidak asing dengan pelayaran, Maka biarpun hari telah berganti malam, ia berani melayarkan perahunya di bawah sinar bulan. Lusian membuka matanya dan tersenyum-senyum girang. Melihat Kamsiek sibuk mengemudikan perahu, ia lalu mengeluarkan bungkusannya, mengambil lobat luka dan mengobati pundaknya. Kemudian ia mengusap-ngusap pipinya yang masih panas oleh cuman Kamsiek, perlahan-lahan turun dari pembaringan, lalu keluar dari dalam bilik. Koko, kanda, ia berseru memanggil lirih. Kamsiek terkejut dan menoleh. Melihat gadis itu berdiri bersandar pintu bilik, ia terkejut, girang dan juga khawatir. Eh, kau sudah bangun, moi-moi. Kau beristirahatlah, jangan keluar dulu, nanti kena angin. Itu ada bubur di meja, kau makanlah. Aku tidak lapar, Koko, dan aku sudah sembuh. Mana bisa ia merasa lapar kalau hatinya sebahagia itu? Pula, ketika ia berpura-pura pingsan dan mengigau, Bukankah Kamsiek dengan amat telatan telah menyuapinya dengan bubur sampai kekenyangan? Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi. Eh, Koko, kau melayarkan perahu ini ke manakah? Girang sekali hati Kamsiek melihat kekasihnya benar-benar telah sembuh, wajahnya berseri, pipinya merah dan matanya bersinar-seinar. Pundakmu tidak ngeri lagi, moi-moi. Dengan gaya manjalu Sian menggeleng kepalanya lalu berjalan menghampiri. Dengan satu tangan Kamsiek memegang tali layar, tangan kedua meraih lengan gadis itu dan mereka berpegang tangan, saling pandang penuh kasih. Sian moi, kau tahu bahwa aku dipanggil oleh Gubernur Li, akan tetapi aku diculik oleh pasukan yang berhianat dan bersekongkol dengan Raja Liang. Hal ini harus kulaporkan kepada Gubernur Li, maka aku sekarang hendak pergi ke Sansi untuk berunding dengan beliau. Kuharap Kasuka ikut denganku ke sana. Selain berunding urusan penghianatan itu, aku pun perlu minta bantuannya, sampai di sini pemuda itu berhenti. Bicara dan mukanya menjadi merah. Bantuan apa? Koko Lusian bertanya, pura-pura tidak tahu akan tetapi diam-diam girang sekali karena agaknya akalnya mengigau itu berhasil baik. Moi-moi, tangan Kamsiek menggenggah meratera tangan Lusian. Aku hendak mohon bantuannya untuk menjadi orang perantara, mengajukan pinangan atas dirimu dari tangan ayahmu, Pat Jiusen Ong Liu Gandinan Cao. Girang sekali hati Lusian. Koko, kemanapun juga kau pergi, aku suka ikut. Tidak ada kegembiraan yang lebih besar bagi muda-mudi daripada kegembiraan dua buah hati yang saling bertemu. Berhari-hari mereka menjalankan perahu sambil bersenda gurau, menceritakan keadaan masing-masing, menangkap ikan dan masak-masak lalu makan bersama. Kamsiek makin mendalam cinta dan kagumnya terhadap Lusian, mengagumi kecantikan dan kelincahan gadis ini, termasuk wataknya yang kadang-kadang aneh. Di lain pihak, Lusian juga kagum akan kekasihnya yang sudah tiada orang tua lagi, tentang keturunan keluarga Kam yang semenjak dahulu terkenal sebagai Panglima-Panglima Perang Jagoan. Ketika Lusian bercerita tentang pertemuannya dengan kakak seperguruan jenderal itu, yaitu Lai Kuilan di dalam benteng, Kamsiek menyatakan kekhawatirannya. Suci seakan-akan telah menjadi saudara kandungku. Dia seorang pendiam dan bersungguh-sungguh, banyak membantuku dalam perang. Akan tetapi akhir-akhir ini ia seringku dapati menangis di kamarnya, dan sama sekali tidak mau menceritakan apa sebab-sebabnya. Aku khawatir sekali ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Malah sebelum aku pergi dari benteng, Suci seringkali berkunjung ke Kuan Indio di luar benteng, bahkan bermalam di sana. Agaknya ia menjadi kenalan baik dari para Nikou, pendeta wanita, di kubil itu. Mendengar ini, Lusian dapat menduga dan ia hanya mengeluh di dalam hatinya, tidak mau menceritakan apa yang menjadi dugaannya. Ia menduga bahwa Kuilan tentu menjadi korban asmara, tentu berduka karena Kueeseng terjatuh ke dalam jurang dan binasa. Gadis itu mencinta Kueeseng dan menjadi patah hati. Ia tidak berani bercerita tentang Kueeseng kepada Kamsiek karena cerita ini tentu akan membuka pula rahasia tentang perasaan Kueeseng kepadanya. Akibat ceritanya ini tentu akan mendatangkan suasana tidak enak di antara mereka, apalagi di situ tersangkut pula diri Lai Kuilan. Cinta memang aneh. Biarpun dua orang muda yang amat jauh berbeda sifat dan wataknya, namun kalau sudah dipengaruhi cinta kasih, mereka seperti lupakan semua perbedaan ini. Seorang yang mabok di cinta, hanya akan melihat yang baik-baik saja dari kekasihnya. Demikian pula dengan Liu Lucian dan Kamsiek. Kalau saja mereka tidak sedang mabok cinta, tentu mereka akan dapat melihat bahwa mereka mempunyai watak yang jauh berbeda. Kamsiek adalah seorang pemuda yang keras hati, jujur, berdisiplin memegang aturan, gagah perkasa dan seorang patriot. Sebaliknya, Lucian memiliki dasar watak yang aneh, kadang-kadang licik, dan menjalankan siasat-siasat yang curang bukanlah aneh baginya. Ia tidak peduli akan segala aturan, bebas merdeka dan liar. Tidak mau kalah oleh siapapun juga, tidak peduli akan orang lain menderita atau tidak, tidak peduli sama sekali tentang negara maupun bangsa. Baginya, siapa yang menentangnya akan ia hantam. Perbedaan itu secara mencolok akan tampak kalau kita dapat menjemuk isi hati dan pikiran mereka pada saat mereka duduk melamun. Kamsiek melamunkan kebahagiaannya kalau sudah menikah dengan Liu Lucian, melamun betapa dengan bantuan istrinya yang memiliki kecerdikan dan kepandayan luar biasa itu, ia akan dapat berjuang dan memilih junjungan yang benar-benar tepat pada zaman itu, seorang calon raja yang akan benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, Lucian di samping melamun tentang kesenangannya menjadi istri pemuda yang dicintanya, juga ia teringat akan kekalahan-kekalahannya yang diderita selama ini. Hatinya panas bukan main kalau ia teringat betapa ia sama sekali tidak berdaya menghadapi orang-orang sakti seperti Kwe Seng, Ban Pilo Chia, Bayi Isan, dan Kong Lo Seng Jin. Alangkah masih jauh ia ketinggalan dalam ilmu silat, pikirnya dengan hati tidak puas. Ia bercita-cita untuk memperdalam ilmu silatnya, mencari kitab-kitab pusaka dan wasiat-wasiat ilmu silat agar ia dapat menjadi seorang tokoh sakti yang akan menjagoi dunia persilatan, mengalahkan orang-orang itu. Pertama-tama ia akan minta kepada ayahnya untuk mewariskan ilmu-ilmu baru ciptaan ayahnya, kemudian ia akan menetahkan anak buah suaminya untuk menyelidiki dan mencari orang-orang berilmu. Untung bagi mereka, di dalam perjalanan mereka tidak bertemu dengan Ban Pilo Chia maupun Kong Lo Seng Jin. Setelah tiba di wilayah Shansi, mereka merasa aman, melakukan perjalanan cepat dengan menunggang kuda memasuki ibu kota Shansi, menghadap Gubernur Li Koyung. Gubernur Li adalah seorang yang cerdik sekali. Dia merupakan seorang di antara pimpinan pemberontakan yang menggulingkan kedudukan kaisar terakhir dinasti Teng Akan tetapi ia tidak semaju Gubernur Cubun Bi Honan yang akhirnya berhasil menggulingkan kerajaan Teng dan mengangkat diri sendiri menjadi kaisar pertama kerajaan Liang. Terhadap General Kam Si Ek, Gubernur Li berlaku amat hati-hati. Ia maklum bahwa General Muda ini amat setia terhadap negara dan bangsa, dan bahwa jatuhnya kerajaan Teng tidak mempengaruhi hati Kam Goan Sui. Oleh karena itulah maka dengan cerdik ia hendak mempergunakan tenaga dan pikiran General Muda itu secara halus. Ia menyambut kedatangan Kam Si Ek dengan ramah tamah dan penuh penghormatan, juga terhadap Li Lu Sian yang diperkenalkan sebagai Putri Beng Kau Chu, ia menyambut dengan ramah. Ketika secara singkat Kam Si Ek menceritakan bahwa perwira Sifang yang diutus memanggilnya ke benteng itu telah bersekongkol dengan pasukan kerajaan Liang untuk menawannya, Gubernur Li menjadi marah sekali. Keparat itu berani melakukan kejahatan seperti itu Gubernur Li mengebrak meja, memanggil seorang Panglima dan memerintahnya segera berangkat membawa pasukan dan surat perintahnya untuk menangkap Fang Chiang Kun dan menjatuhi hukuman mati. Setelah itu ia menjamu kedua orang tamu agung ini dengan arak dan hidangan lezat, berkali-kali ia memberi selamat atas pembebasan Kam Go Answe daripada bahaya. Kemudian, setelah mereka kenyal makan minum dan mengusir para pelayan, Gubernur Li Koyung berkata, Go Answe, saya ingin sekali bicara empat metode ngangmu untuk merundingkan urusan negara dalam keadaan kacau balau seperti sekarang ini, berkata demikian, ia melirik ke arah Li Ulusian. Gadis ini tentu saja maklum bahwa dia merupakan orang luar, apalagi dia adalah putri guru negara Nancao, maka tentu saja ia tidak berhak mendengar. Namun dasar ia berwatak nakal dan kukuai, aneh, ia pura-pura tidak tahu dan enak-enak duduk minum arak wangi. Kam si ik merasa tidak enak sekali. Mengusir Li Ulusian pergi, tentu saja tidak enak baginya, mendiamkannya saja kekasihnya berada di situ, juga tidak enak terhadap Gubernur Li. Maka dengan memberanikan hati ia lalu berkata sambil bangkit berdiri dan menjura kepada Gubernur itu. Li Taijin, harap maafkan. Sebelum kita meningkat kepada percakapan urusan negara yang penting, baiklah lebih dulu saya menyatakan terus terang bahwa Nona Liu ini bukanlah orang luar. Dia adalah, adalah, calon istri saya, yaitu, eh, kalau saja Taijin sudi melepas budi kebaikan kepada kami berdua untuk menjadi orang perantara dan mengajukan pinangan kepada Bengkau Wacudi Nancao. Setelah berkata demikian, dengan muka merah ia duduk kembali. Li Ulusian tersenyum di dalam hati, akan tetapi ia diam saja pura-pura tunduk karena malu. Sejenak Gubernur ini tercengang, kemudian ia tertawa bergelak-gelak saking girangnya. Tidak ada kesempatan sebaik ini. Cocok benar dengan cita-cita hatinya. Mengikat hubungan baik dengan Nancao. Melepas budi kepada Jenderal Kam. Mana ada kesempatan yang lebih bagus daripada ini demi terlaksananya cita-citanya? Hahaha. Bagus, bagus sekali. Kiong Hi, Kiong Hi, selamat, selamat. Memang sudah tiba waktunya Kam Go Ansuwe memilih teman hidup dan Nona Liu yang cantik. Jelita Putri Bengkau Chu benar-benar merupakan pasangan yang amat cocok dengan Kam Go Ansuwe. Sekali lagi Kiong Hi, dan tentu saja dengan segala senang hati saya suka menjadi perantara. Gubernur Li mengangkat cawan memberi selamat, dan dua orang muda itu cepat mengaturkan terima kasih. Setelah itu Gubernur Li Koyung berkata dengan suara bersungguh-sungguh. Jiwi, kalian, tentu maklum bahwa bekas Gubernur Cubun yang sekarang mengangkat diri sendiri menjadi Raja Dinas Pil yang adalah seorang pengkhianat. Maka tidak mengherankan pula ia berusaha menculik Kam Go Ansuwe. Memang dahulu kami bekerja sama dalam usaha menggulingkan Raja Peng yang pada waktu itu merupakan Raja Lalim. Akan tetapi sama sekali bukan menjadi rencana kami untuk mengangkat diri sendiri menjadi Raja, tapi hanya bermaksud menggulingkan Raja Lalim dan mencari pengganti yang tepat. Siapa kira Cubun berhianat dan mendirikan dinasti baru yang sekarang ini? Maka tidak mengherankan apabila mereka yang tadinya membantu dalam perjuangan, kini memisahkan diri dan terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil. Sekarang, bagaimana dengan daerah kita yang meliputi Provinsi Sansi? Tentu saja kita tidak akan tunduk kepada kerajaan liang atau kerajaan kecil yang manapun juga. Bagaimana pendapat Kam Go Ansuwe? Kam Si Ek mengangguk-angguk, lalu berkata, Saya setuju dengan pendapat Taijin. Demi kesetiaan leluar kita yang berjuang untuk negara dan rakyat, saya sendiri tidak akan mudah memilih junjungan, karena sekali kita salah pilih mengabdi kepada Raja Lalim berarti kita pun membantu kelalimannya. Betul sekali ucapan Kam Go Ansuwe. Kita berjuang di bidang yang lain, saya di bidang sipil, Go Ansuwe di bidang muliter, namun pendapat dan tujuan kita cocok. Kita boleh menanti dan memilih secara hati-hati. Sementara itu, sebelum muncul seorang pemimpin yang betul-betul cocok, kita tidak bisa membiarkan daerah Sansi yang menjadi tanggung jawab kita ini dicaplok oleh Raja Kecil Palsu yang manapun juga. Bukankah begitu, Kam Go Ansuwe? Betul sekali, Taijin. Saya akan menyerahkan jiwa raga untuk mempertahankan dan membelah Sansi. Bagus. Nah, ketahuilah, Go Ansuwe. Di antara para Raja Kecil yang secara lancang mengangkat diri sendiri, kini terjadi perebutan wilayah dan kekuasaan. Bukan hanya dari kerajaan yang saja datangnya ancaman terhadap wilayah kita, melainkan dari secuan, dari timur kerajaan Wuyue, belum lagi ancaman yang amat membahayakan dari bangsa hitam. Untuk mempertahankan wilayah kita, perlu kita membentuk pemerintahan sementara dan kerjasama yang erat antara kita semua yang bertugas disansi. Oleh karena itu, setelah nanti saya menjadi orang perantara dan telah dilangsungkan pernikahan antara jiwi berdua, saya minta agar Kam Go Ansuwe Sudi memegang tugas Panglima di sini dan mengatur semua barisan yang perlu diperkuat untuk menjaga wilayah kita dari ancaman di segala jurusan. Pandai sekali Gubernur Li mengatur rencana dengan halus sehingga Kam Si Ek yang berwatak jujur itu percaya 100%. Sama sekali Gubernur Li Koyung tidak membayangkan niat untuk mencari kekuasaan sendiri, maka serta merta Kam Si Ek menyatakan kesanggupannya untuk bekerjasama. Ada pun Lu Sian yang lebih cerdik dan sudah biasa menghadapi kelicikan dan siasat busuk orang, sedikit banyak menaruh curiga, akan tetapi ia tidak mau peduli akan cita-cita Gubernur itu. Hasratnya hanya satu, yaitu menjadi istri Kam Si Ek yang dicintainya, dan kalau Gubernur itu dapat menjadi perantara sehingga hasrat hatinya terkabul, ia merasa cukup puas. Bagainya sama saja apakah Gubernur Li itu seorang Patriot Tulen ataukah seorang pengkhianat. Juga ia tidak peduli Kam Si Ek akan membantu siapa, asal General Muda yang perkasa ini menjadi suaminya. Ketika utusan Gubernur Li yang merupakan sepasukan berkuda ia membawa seorang wakil dan surat pribadi mengajukan penangan, berikut pula berpeti-peti barang berharga tiba di Nan Chao menghadap kepada Bengkau Chupet Jiu Sen Ong Li Ugan, ketua Bengkau ini membaca surat dan menarik napas panjang. Betapapun juga, ia kurang cocok dengan pilihan puterinya ini, dan ia akan lebih senang kalau puterinya mendapat jodoh seorang tokoh Kang Ong seperti Kwe E Seng. Puterinya terdidik sebagai seorang ahli silat, sebagai seorang yang biasa terbang bebas seperti burung di udara, sekarang puterinya memilih Kamsi Ek, seorang general yang terkenal sebagai ahli perang yang berdisiplin, bagaimana dapat cocok watak mereka? Akan tetapi karena surat itu dilampiri surat puterinya, dan ia mengenal baik watak puterinya yang mewarisi wataknya sendiri, yaitu tidak mau mundur sejengkal pun untuk melaksanakan keinginan hatinya, pula mengingat bahwa Kamsi Ek adalah seorang pemuda perkasa yang dijadikan rebutan oleh kaum wanita, keturunan panglima-panglima perkasa pula, terpaksa ia mengalah. Apalagi kalau ketua Bengkau ini sebagai seorang koksu, guru negara, mengingat akan suasana dan kedudukan Kamsi Ek sebagai panglima disansi, yang tentu saja merupakan kekuasaan yang amat baik untuk dijadikan sekutu, maka ia segera menulis surat balasan menerima pinangan itu dan menetapkan hari pernikahan puterinya di Nancao. Semenjak Kerajaan Besar Teng yang memerintah selama hampir tiga abad, 618 sampai 907, roboh oleh Gubernur Cubun yang kemudian mengangkat diri sendiri menjadi raja dari Kerajaan Liang Muda, munculnya Raja-Raja Kecil di seluruh negara yang jumlahnya sukar dihitung. Di samping perebutan kekuasaan di antara Raja-Raja Kecil ini, banyak pula keluarga Kaisar Teng yang berhasil menyelamatkan diri, dibantu oleh para bekas panglima dan bangsawan. Kelompok ini tidak lantas berdiam diri, tapi terus berusaha untuk merebut kembali tahta Kerajaan Teng yang sudah roboh itu. Seorang pangeran Teng secara diam-diam menghimpun kekuatan dan berhasil menarik tenaga-tenaga ahli, di antaranya bahkan telah mendapat bantuan dari bekas Raja Muda Sin Chiu Chow Aung yang sekarang sudah menjadi seorang kakek lumpuh yang sakti dan berjuluk Kong Lo Seng Jin. Pangeran ini dapat pula menarik bantuan Gubernur Li Koyung yang dibantu oleh Jenderal Muda Kam Si Ek, dan masih banyak pula orang-orang gagah yang menganggap bahwa memang pangeran Teng itu tepat untuk mendirikan kembali Kerajaan Teng setelah berhasil merampas tahta Kerajaan dari Pemerintah Liang Muda. Setelah mengalami Perang Hebat, yang merupakan Perang Saudara, maka berhasillah pangeran Teng itu merobohkan Kerajaan Liang Muda, menghajar habis bala tentaranya dan merampas Kota Raja Lokyang. Hal ini terjadi pada tahun 923 sehingga Kerajaan Liang Muda itu hanya tercatat dalam sejarah sebagai Kerajaan pertama dari zaman lima dinasti, berumur hanya 17 tahun saja, 907 sampai 923. Kini pemerintahan dikuasai lagi oleh keluarga Kerajaan Teng, dimulai pada tahun 923 itu dan diberi nama Kerajaan Teng Muda. Akan tetapi ternyata tidaklah seperti Kerajaan Teng yang telah roboh, Kerajaan Teng Muda ini, karena masih terus menerus timbul rebutan kekuasaan di antara orang dalam, juga ancaman serangan dari Raja-Raja kecil masih terus mengetung Kerajaan Teng Muda. Gubernur Liang berjasa dalam perjuangan ini, ternyata tidak diberi kenaikan pangkat, tidak ditarik ke Kota Raja untuk dijadikan menteri, melainkan oleh Raja Teng Muda ditetapkan menjadi gubernur disansi seperti biasa dan hanya diberi pengampunan atas dosa-dosanya karena dahulu pernah ikut memberontak kepada Raja terakhir dinasti Teng. Gubernur ini tidak berani membantah secara berterang, namun di dalam hatinya timbul dendam terhadap Kerajaan Teng Muda. Ada pun Kamsiek yang tenaganya amat dihargai dan terutama sekali masih amat dibutuhkan oleh Kerajaan baru ini, masih tetap tinggal disansi. Waktu berjalan dengan amat cepatnya. Sementara terjadi pergantian kekuasaan itu, pernikahan antara Kamsiek dan Liulusian sudah berjalan tujuh tahun dan mereka mempunyai seorang putra berusia enam tahun. Anak ini bernama Kambusong, seorang anak yang sinar matanya tajam membayangkan kecerdasan, wajahnya toapan, lebar dan terang, dan mempunyai tulang dan otot yang kuat, menjadi bahan baik untuk menjadi ilmu silat. Akan tetapi, Kamsiek lebih suka menggembeleng putranya itu dengan ilmu surat lebih dulu, maka sejak berusia lima tahun, Kambusong sudah pandai membaca ribuan huruf. Suami istri ini pada tahun-tahun pertama hidup penuh kebahagiaan, berenang dalam adu cinta kasih. Akan tetapi, seperti yang telah dikhawatirkan oleh Pat Jiusen Ong, perbedaan watak mereka mulai terasa setelah lewat beberapa tahun. Dalam soal pendidikan terhadap Kambusong saja, mereka sudah berbeda pendapat dan hal ini sudah menjadi bahan percocokan. Liu Lu Sian menghendaki putranya menjadi ahli silat yang kelak akan menjagoi kolong langit, sebaliknya Kamsiek berpendapat lain, tidak menyukai putranya menjadi seorang petualang dunia Kang Ong. Soal-soal lain yang jelas memperlihatkan perbedaan paham dan kesenangan segera susul-menyusul memperlihatkan diri. Kalau tadinya perbedaan-perbedaan itu masih terselimut cinta kasih mereka yang mesra, lambat laun perbedaan ini terlihat mencolok dan mulai mengganggu perasaan. Lu Sian beberapa kali menyatakan keinginannya merantau, malah mengajak suaminya meninggalkan tugas untuk setahun dua tahun agar mereka dapat mengajak putra mereka merantau dan menambah pengalaman di dunia Kang Ong. Tentu saja Kamsiek menolak ajakan ini. Lu Sian menyatakan bahwa ia ingin sekali memperdalam ilmu kepandainya agar kelak dapat diturunkan kepada putranya atau setidaknya, kelak takkan dapat terhina lagi oleh orang-orang sakti seperti pernah mereka derita ketika mereka bentrok melawan orang-orang sakti. Akan tetapi Kamsiek menjawab bahwa bukanlah ilmu silat yang dapat melindungi manusia, melainkan watak yang baik. Demikianlah, percocokan-percocokan kecil timbul, disusul dengan percocokan-percocokan besar. Kamsiek yang berwatak keras dan jujur tidak mau mengalah, dan akhirnya tak dapat dicegah lagi rumah tangga yang tadinya penuh kebahagiaan itu menjadi berantakan. Pada suatu pagi yang cerah, kegelapan meliputi rumah Panglima Kamsiek karena istrinya tidak berada di dalam kamarnya. Li Lu Sian berjiwa petualang. Hanya sehelai kertas ditinggalkan berikut beberapa huruf tulisannya. Kamsiek, kita berpisah untuk selamanya. Kau boleh menikah lagi dengan seorang yang kau anggap cocok dengan keadaanmu. Aku titip Bu Song, kelak kalau aku sudah berhasil, akan ku jemput dia. Li Lu Sian. Kamsiek menjadi pucat mukanya ketika ia menjatuhkan diri di atas kursi dalam kamar sambil memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia telah salah pilih dalam perjodohan, bahwa watak istrinya itu sama sekali berbeda dengan wataknya, berbeda watak berbeda paham, namun sebagai seorang laki-laki ia menerima penderitaan dari kesalahan ini dengan hati tabah. Betapapun juga, ia mencinta istrinya itu. Sekarang hatinya menjadi kosong dan perasaannya perih melihat kenyataan pahit bahwa istrinya meninggalkannya. Terbayang percocokan mereka malam tadi ketika Lu Sian untuk kesetian kalinya membujuknya untuk meletakkan jabatan dan melakukan perantauan. Terima kasih telah menonton!